Aku jati Aku jati Aku akan dapat Pasangan yang baik Aku mau ketemu sama Tere Tante Kamu lagi kamu lagi Tere Pergi kamu Tere Itu Tere Tere Ternyata ada Tere juga di rumah Gitu lah Dan gue ngeliat Tere Emang pengen untuk ketemuan sama Romy Kelihatan kangennya dia Kelihatan sayangnya dia sama Romy Tapi disitu nyokapnya bener-bener keras banget Tante Tante Jangan ganggu anak saya lagi Tante saya mohon Tante Siapa diri kamu? Siapa diri kamu? Tante Gue ngeliat gimana bencinya orang tuanya Tere ke Romy Dan dia emang beranggapan kalau Romy bukanlah orang yang baik buat anaknya Dan Romy bukanlah orang yang bisa untuk ngebahagian anaknya Karena Romy anilah seorang anak Ben Tante 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 Anak ini suruh masuk lagi ke dalam rumah loh Pergi kamu dari sini Gak jauh coba masuk ke rumah saya ya Gak jauh coba masuk ke rumah saya Gak jauh coba masuk ke rumah saya Tau diri dong kamu Kamu itu apa sih? Anak saya itu calon dokter Jadi calon menantu saya juga harus seorang dokter Fiks Orang tuanya Tere bener-bener adalah orang yang emang tidak suka dengan hubungan atau hubungan Cuma janji-janji buat apa? Cuma janji-janji buat apa? Saya gak butuh janji-janji Tante saya bakal buktiin Buktiin gimana? Sedangkan hidup kamu aja sekarang seperti ini Pergi kamu dari sini Pergi kamu dari sini Pergi Terlalu sadis caramu Menjadikan diriku Gak undi saya punya mamangnya kamu Pergi Perlampiasan cintamu Udah yuk yuk tarik aja dia cip Tarik aja dia cip Oke tapi disini kita udah tau gitu loh gengs Kalau emang orang tuanya adalah dalam dari semuanya ini gitu loh Ya Karena klien kita emang semua gara-gara orang tuanya udah emang gak ada masalah dari hubungan mereka Orang tuanya masuk ke dalam rumah Dan pada saat Romy mau balik ke kita Romy 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 aku saya kesel lo kamu Romy Romy aku saya kesel lo kamu Romy Masuk dia Gak tau itu apain dilemparan aja Dia ngelempar kertas lo Dia ngelempar kertas lo Gua gak tau isi kertas itu apa Tapi aja setelah si klien kita terima kertas itu Kita langsung ajak dia masuk ke mobil lagi Dan disitu gua buka gengs Gak dia bilang apa Gua gak tau ini apa Besok dateng lagi jam 3 sore Oke yaudah Dia emang ngarepin lo dateng dan dia pengen banget ketemu lo Oke ngebut aja pak Ngebut aja pak Oke yaudah Enggak ini Ini dari apa yang lo ngomongin ke kita gitu loh Emang bener kalo orang tuanya gak suka dengan hubungan lo sama dia gitu lah Akhirnya tau kan Oke yaudah Nah kita pun juga udah ngeliat kalo emang dia pengen untuk ketemuan sama lo dan emang sayang sama lo gitu lah Tapi emang orang tuanya aja larang Oke yaudah Sekarang kalian percaya kan kalo orang tuanya kayak gitu Oke tapi ini kalo kita terus maksa Untuk lo ketemu sama dia sekarang gitu loh Ini masalah kan jadi serius gitu Karena orang tuanya bener-bener gak suka dengan hubungan lo sama dia Jadi udah ngajaknya polisi Oke tapi dengan apa yang dia bilang ini Kalo besok lo disuruh dateng lagi jam 3 sore Berarti emang dia pun juga udah punya rencana gitu loh Jadi gak maksud gua gak diem dulu gitu loh Maksud gua Kalo kita maksa sekarang Masanya akan jadi makin besar Oke berarti kita pun juga harus ngalah Dan ikutin apa yang dibilang sama ceweknya lo Kita tahan dulu kita sabar dulu sampe besok ini kan jam 3 sore Oke udah kita balik ke Trasivi pak Sekarang kita take off dulu Gitu lah kita cabut dulu dari sini gitu Dan kita mempersiapkan besok hari Untuk lo akan ketemu sama Tere jam 3 sore di rumahnya dia Hari ini gengs kita akan dateng ke rumahnya si Tere lagi Ini atas permintaan Tere lewat surat yang dia lempar dari atas itu Kita gak tau kenapa dia nyuruh lo sampe jam 3 Itu dateng di rumahnya dia Yang pasti gitu loh Menurut gua dia pasti punya rencana untuk Yaudah ini udah ngebut brother udah Ini lama banget kalo misalnya sampe lu lagi jam 3 Gue gak banget ketemu dia lagi Oke yaudah yuk 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 Gak masih ada waktu 15 menit lagi kok Gak masih ada 15 menit lagi dikit lagi nyampe kok 15 menit gimana mau gak sampe 5 menit Oke oke yuk ngebut aja pak Oke yuk Udah lu tenang aja bisa gak sih Ini sopir gua udah Yaudah kalo misalnya gua uang itu gua gak mau banget turun Ini orang emang keras kepala Gitu lah Gak bisa ditenangin sama sekali Dia sampe loncat dari mobil Keluar dari mobil Dan dia menganggap kalo ting mata kamu terus gak bisa Untuk mempercepat dia datang ke rumahnya Tere Berhenti 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 Ya lu mau kemana kan Ya bentar Cuma pertanyain gua lu mau kemana Gua pengen kelemahnya dia Gak gua gak suka lu turun dari mobil gua Eh lu lama banget Lama banget gimana Rekor gua udah ngebut banget dari tadi Udah 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 Enggak tunggu dulu Enggak lu bisa gak ngehargain gua sama ti gua Iya dong biasa Gua mau ngingatkan dia pada saat itu Lu masih mau gak untuk ikutin apa yang dibilang sama ting mata kamu Kalo lu masih mau Lu masuk ke dalam mobil dan ikutin aturan kita Enggak lu gitu loh Kita sekarang lagi menuju ke rumahnya dia Pengen cepet-cepet nyampe di rumahnya dia gitu loh Iya Ngerti gak? Iya ngerti Gua cuma hilang Gua cuma nyampe rumahnya dia Iya kita tau gitu loh Sebelum jam 3 kita udah nyampe di rumahnya dia Paham gak? Udah pengen ketemu gua juga punya pilihat Kenapa ini masalahnya Sesampainya kita di rumahnya Tere Kayak kita ngeliat keadaan dan disitu Eh bentar deh Sini aja pak Gak bentar 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 Itu yang nurunin tali ini siapa? Eh Dia mau loncat loh Dia mau loncat Tommy Eh kamu ngapain? Aku pengen ngelak kamu Aku mau kebawa Eh kamu hati-hati Yang ngapain dia pake kabur Salah sih Gak berarti dia nyuruh pelang kita Untuk datang ke sini jam 3 Untuk dia bawa Yang ngapain dia kabur Eh eh Kamu nekat banget sih Kau jatuh gimana Untuk aku ke sini tau gak? Aku sayang tau om Aku pergi Ayo om Ayo om Ayo om Karena aku dan dirimu Tidak bisa dipisahkan Aku kangen banget sama kamu Aku kangen banget sama kamu Aku juga kangen banget sama kamu Aku kangen banget sama kamu Aku juga kangen banget sama kamu Ya emang bener gitu geng Cintanya lu Kita loh ada penghalang Apalagi penghalangnya orang tua Itu emang Emang susah banget Untuk diselesaikan gitu Tapi gak caranya dengan seperti ini gitu loh Gua gak berharap Romy ngebantuin dia kabur Please jangan ajak dia kabur Ayo kita pergi dari sini Ayo cepet kita pergi Aku pengen ikut sama kamu Aku pengen ikut sama kamu Ayo kita pergi Mia Ayo kita pergi sayang Ayo.. Ayo.. Nyok Nyok Terima kasih telah menonton!